. Mengejutkan, 10 temuan baru fakta Raja Mansa Musa dari Afrika, penguasa paling kaya sepanjang masa. Mansa Musa yang juga memiliki nama Musa Keita I yang merupakan Raja ke-10 dari Kerajaan Mali, sebuah imperium yang menguasai sebagian kawasan penting di wilayah Afrika Barat. Mansa Musa memimpin Kerajaan Mali pada abad ke-14, selain terkenal dengan kekayaannya, ia juga seorang pemimpin militer besar yang sukses memperluas kekuasaannya sampai 2.000 mil. Mansa Musa, punya kekayaan yang tidak tertandingi bahkan di era modern saat ini, dia disebut merupakan orang terkaya dunia sepanjang sejarah. Berikut 10 fakta lain terkait Mansa Musa. 1. Musa tidak memiliki klaim yang kuat untuk memerintah kekaisaran Mali. 2. Kakeknya adalah saudara laki-laki Sundiata Keita, pendiri kekaisaran Mali, tapi baik kakek Musa, maupun ayahnya tidak pernah memperoleh jabatan Raja. 2. Mansa Musa memastikan dia berakhir sebagai penguasa. Menurut cendikiawan Arab Mesir Al-Umari, Mansa Abu Bakari Keita II meninggalkan Musa untuk bertindak sebagai wali kerajaan sementara ia memulai ekspedisi untuk menjelajahi batas-batas samudera Atlantik. Namun Abu Bakari tidak pernah kembali dari ekspedisi ini dan, menurut hukum negara, Musa menggantikannya sebagai penguasa kekaisaran Mali. 3. Musa mewarisi kerajaan yang kaya akan sumber daya. Inti dari kekayaan besar kekaisaran Mali adalah aksesnya ke surplus sumber emas yang signifikan pada saat sumber daya itu dalam permintaan tinggi. Memang, beberapa orang berpendapat bahwa Mali mungkin adalah produsen emas terbesar di dunia pada waktu itu, akibatnya pundi-pundi Musa membengkak. 4. Musa adalah seorang pemimpin militer yang sangat sukses. Selama 25 tahun pemerintahan Musa, kekaisaran Mali lebih dari tiga kali lipat ukurannya dan memiliki pengaruh yang signifikan di beberapa negara modern termasuk Mauritania, Senegal, Nigeria, Burkino, Faso dan Chad. Musa menaklukkan lebih dari 20 kota besar dalam hidupnya. Ini termasuk ibu kota Songhaigao yang bergensi di Sungai Niger, salah satu pusat perdagangan tertua di Afrika Barat. 5. Musa melakukan ziarah terkenal ke Mekah Antara tahun 1324 dan 1325, Musa memulai perjalanan panjang dari Mali ke Mekah untuk mengunjungi tempat suci. Dia memastikan untuk tiba dengan gaya spektakuler, mengatur karavan paling mengesankan dalam sejarah manusia untuk menemaninya, 60 ribu pria dan 80 unta menurut saksi mata. Tantangan logistik untuk mempertahankan perusahaan besar ini pastilah signifikan, namun Musa menggunakan kekayaannya yang besar untuk menafkahi partainya. Musa juga yakin untuk merekrut guru dan pemimpin muslim selama perjalanannya, sehingga mereka bisa menemaninya pulang dan menyebarkan ajaran Al-Quran lebih jauh di kerajaannya sendiri. 6. Dia sangat murah hati ke Cairo Saat mereka berjalan menuju Mekah, Musa dan karavannya melakukan perjalanan melalui Cairo di mana Sultan Mesir, An-Nasir, terus-menerus meminta agar Musa mengunjunginya. Meskipun awalnya Musa menolak permintaan tersebut, dia akhirnya mengalah. Pertemuan tersebut terbukti sangat produktif. Kedua Sultan menjalin hubungan diplomatik yang baik dari pertemuan tersebut dan kesepakatan perdagangan dicapai antara kerajaan Mesir dan Mali. Sebagai imbalannya mansa Musa menghabiskan sejumlah besar emas di ibu kota Mesir untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Ini, secara tidak sengaja, menyebabkan masalah besar, Musa menghabiskan begitu banyak emas sehingga nilai sumber daya menurun dan tetap relatif rendah selama bertahun-tahun, menyebabkan ekonomi Cairo runtuh. Pengeluaran Musa yang boros menyebabkan inflasi yang parah tidak hanya di Cairo, tetapi juga di Madinah dan Mekah. 7. Dia mengubah Timbuktu menjadi pusat kerajaannya Menyadari potensinya untuk kekuasaan dan kemakmuran, Musa memindahkan istananya ke kota setelah menyerapnya ke dalam Kekaisaran Mali di tahun 1327. Dengan dukungan Musa, kota itu segera berubah dari pemukiman yang tidak penting menjadi salah satu kota paling bergengsi di dunia, pusat perdagangan, beasiswa, dan agama yang berkembang pesat. 8. Mengubah Mali menjadi pusat pembelajaran terbesar di Afrika Salah satu tindakan terbesar mansa Musa yang membantu mengubah Timbuktu menjadi kota metropolis yang kaya dan terkenal adalah pembangunan Masjid Jingerber. Masjid segera menjadi pusat pembelajaran terkenal yang menarik para sarjana dari seluruh dunia muslim dan menjadi rumah bagi lebih dari 1 juta manuskrip. Pembangunannya membantu Musa mengubah Timbuktu menjadi pusat pembelajaran yang dapat menyaingi Alexandria di zaman kuno. 9. Tales of Mansa Musa kekayaan legendaris segera terbentang jauh dan luas Dalam Atlas Katalan, salah satu peta terpenting dari periode abad pertengahan dan dibuat sekitar 50 tahun setelah mansa Musa memerintah. Musa digambarkan di bagian peta yang menunjukkan sub sahara, duduk di atas tahta, mengenakan mahkota dan memegang emas tinggi dan koin simbol kekayaannya yang besar. 10. Ada perdebatan tentang kapan Musa meninggal Beberapa orang berpendapat bahwa dia meninggal pada tahun 1330, tidak lama setelah dia kembali dari Mekah. Namun yang lain percaya dia meninggal tidak lebih awal dari 1337 sebagai sejarawan Islam hampir kontemporer Ibn Haldun menyatakan dia masih terlibat dalam urusan diplomatik tahun itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!